Di zaman ini rasa malu pada wanita telah pudar Sehingga hakikat penciptaan wanita Yang seharusnya menjadi perhiasan dunia dengan kesolihahannya Menjadi tidak lagi bermakna Di zaman ini wanita hanya dijadikan objek kesenangan nafsu Hal seperti ini karena perilaku wanita itu sendiri Yang enggan berhijab Dan seringkali berbangga diri mengumbar aurotnya Banyak wanita yang memilih mendapatkan makota kehormatan dunia Dengan mengekspos kecantikannya Tabaruj lah, selfie caption dakwah lah Tidak hanya sebatas kecantikan wajah Tapi ada juga yang lebih mengerikan Kecantikan tubuh pun ikut diobral Mereka berlomba-lomba mengikuti hawa nafsunya Menanggalkan rasa malu sebagai sebaik-baik mahkota dalam dirinya Betapapun Allah ketika menetapkan hijab Yang sempurna bagi kaum wanita Itu adalah sebuah penjagaan tersendiri dari Allah kepadamu Terhadap mahkota yang ada pada dirimu Namun kenapa ketika Allah sendiri telah memberikan perlindungan kepadamu Justru kau sendiri yang berlepas dari penjagaan itu Peliharalah rasa malu itu dalam dirimu Sebagai sebaik-baik perhiasan Terima kasih telah menonton!